hai 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 warna kelakuan oke secara tapi konek dan jangan 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 hello guys assalamualaikum waraghuss woman wa wa wakato kembali bagi di channel saya en season zona vlog dan hobi bagi kalian yang baru menonton channel saya silangkan terlebih dahulu untuk bisa subscribe Like dan berikan komentarnya Oke mudah-mudahan Senantiasa kita diberikan Kesehatan Oleh Tuhan Yang Maha Esa Sehingga kita bisa Menikmati hubi kita Terutama dalam Dunia Merpati Oke baik teman-teman semuanya Pada kesempatan Kali ini saya Bersilaturahmi Ke salah satu Pecinta Merpati Rumahan Yang ada di kota Pekalongan bersama Sepulah Oke ya Ketulan disini Merpatinya banyak sekali Karena kandangnya ada satu Satu dua Ini tiga Merpatinya banyak Ketulan disini Banyak-banyak burung Bagus disini Nanti bagi kalian Yang berminat dengan burung-burung Yang ada disini Langsung bisa hubungi nanti Mas Ola Nanti melalui apa Nanti kita tanya bareng-bareng ya Oke kita langsung Tanya jawab ya Dengan Mas Ola Ketulan disini sudah ada Mas Ola Gimana kabarnya Mas Ola Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Oke Untuk Kali ini saya pengen tahu Kira-kira burung yang ada disini Termasuk burung jenis apa saja Merpati tinggal rumahan atau kolong Sampor Sampor Kalau yang ada disini Ini rumahan semua Ini rumahan semua Nanti bagi kalian yang berminat Dengan burung ada disini Nanti langsung bisa hubungi Mas Ola Sejak kapan Mas bermain burung Sejak SD Sejak SD Oke Kenapa apa Milih Merpati rumahan Daripada Merpati kolong Suka tingginya Suka tingginya Oke Berarti dari SD sampai sekarang ya SMP sempat vakum Tidak sempat vakum Tidak mainan Mainan lagi Setahun setengah ini Terus tahun setengah ya Kira-kira ada berapa Banyak Mas burung di rumah Saya lihat burungnya banyak sekali Tidak hitung sih Tidak hitung ya Banyak sekali burungnya Nanti kalau kalian yang berminat Langsung bisa kesini Alamatnya mana Mas Mungkin teman-teman biarpada tahu Alamatnya Tegang Rejo Gang Haji Sabrawi Tepang Shola Darul dan Kota Pekalongan ya Kecamatan yang terat Pering Rejo Kecamatan Pering Rejo Oke Itu ya Bagi kalian yang mau melihat Berminat silahkan bisa langsung Oke Mas Saya pengen tahu Kira-kira Merpati Yang ada disini Mungkin yang ini dulu Mungkin Mas Indukan apa player Kalau yang ini Ini player Nomen-nomen Pak Oh player Masih piyik Oh player masih muda ini Player masih muda ya Jarak berapa ini Baru 100 meter Baru 100 meter Baru 4 Baru 4 Oke bisa lihat Mas Lar-laranya kayak apa Larnya Cape itu damnya Mas Cape itu damnya Agak Lebar Agak lebar Kalau karakternya Gimana kalau yang ini Belum kelihatan Belum kelihatan Karena baru cara dekat ya Oke Tapi perfect ya Terus mana lagi yang mau diperlihatkan Indu Anung Ini player juga Indukan Yang ini player Sekaligus Indukan Masih ada Darah apa Gitu Mas Kalau yang ini Ini Pasar Pak Burung Pasar Terus kenapa Dijadikan Pasat Kalau yang ini Lari-lari Mas Sudah ada Anaknya Kalau yang ini Ini Buda tapi Padahal mati Sampai sekarang Nah ini Masih Hanya Satu Terus Diloloi Satu Lagi Dua Berarti Tiga Tiga masih Tiga Masih Tiga Masih Kecil-kecil Semua Oke Belum ada yang Buat mainan Terus mana lagi Lalu ini Asal-asalnya Dari mana Kalau yang ini Ini Beli Beli orang Pekacangan Beli orang Pekacangan Orang Sinduan Berarti ini Mantan player Termasuk ya Oke Sekarang sudah Jadi bibit Disini Oke Bisa Lihat Lari-lari Mas Oke Itu kakinya Kenapa Mas Patah Oh kakinya Patah Oke Mungkin Tetangga Tidak suka Kalau ini Sudah Dananya Sudah Sudah Oke Ya kalau Burung-burung Disini Ada yang keluar Tidak Dijual Kalau ada Yang berminat Kalau berminat Kalau suka Silahkan Salto Sobat Kalau Mugumi Apa Biasanya WA Bisa Facebook Bisa Facebook Namanya Apa Ulava Ros Ulava Ros Oke Bisa langsung Inbook Lewat Facebook WA Terus Mana Mas Ini Apa Yang Ini Warna Kelabu Kelabu Bagus Bagus Warnanya Cantik Burung Pasar Yang penting Kualitasnya Tidak Kalah Dengan Burung-burung Yang lain Oke Termasuknya Player Atau Indukan Kalau Ini Masih Buat Indukan Masih Buat Indukan Kalau Ini Mas Ada Jalurnya Apa Darah Apa Kalian Kurang Tau Bisa Lar 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 Alat Gimana Mas Kalian Ini Cobetnya Agak Renggang Agak Keras Kencang Kalau Ini Sudah Dananya Kalian Ini Anak Dua Sebenarnya Dia Enal Tapi Mati Mati Oke Warnanya Bagus Berontok Kelabu Oke Ditemukan Dengan Apa Mas Betinanya Ini Anaknya Boneng Kalau Anaknya Masih Ada Keturunan Darah Batik Boneng Oke Warnanya Sama Ini Player Aja Atau Bibit Aja Kalau Ini Mau Buat Layar Berarti Mas Mudah Masih Lar B1 Kalau Melatih Disini Kearah Mana Selatan Sampai Sampai Mana Polnya Biasanya Curug Terat Sekitar Berapa Kilo Kira-kira Jaraknya Mas Dua Kilohan Sekitar Dua Kilo Berarti Sedengkan Jarak Dua Kilo Tidak Terlalu Dekat Tidak Terlalu Jauh Masih Ada Lagi Yang Termasuk Bibit Atau Playernya Warna Kelabu Juga Ini Darah Batik Poneng Kalau Ini Sudah Sampai Mana Mas Ada Sabangan Kebetulan Ini Sudah Buat Mainan Langsung Buat Pacek Kenapa Mas Suka Takot Tilang Berarti Beli Pacek Disana Oke Beli Burung Pacek Darah Batik Poneng Alat Gimana Mas Regang Keras Regang Keras Pegangannya Enak Tadi Saya Dikas Pegang Yang Ini Kalau Ini Ditemukan Betina Apa Ini Dari Tangga Saya Kalau Ini Masih Ada Darah Ini Jalur Faris Jalur Faris Jantan Jalur Batik Poneng Betinanya Faris Sudah Ada Keturunannya Belum Mas Ini Kalau Sama Ini Mas Mas Dua Mas Dua Mas Dua Keluar Tidak Kalau Yang Ini Anak Nanya Tidak Keluar Tidak Buat Mainan Sendiri Padahal Burungnya Banyak 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 Yang Lain Mungkin Bisa Keluar Kalau Ini Sementara Belum Buat Mainan Sendiri Masih Ada Lagi Mas Apa Udah Jantan Jantan Pentina Kalau Yang Ini Jantan Ini Induk Sudah Berarti Kalau Yang Ini Kalau Yang Ini Masih Ada Darah Pak Atau Asal Usulnya Dari Mana Ini Dikasih Temen Saya Dikasih Temen Lata Lata Orang Main Kolong Jadi Dapat Kerumahan Ya Tapi Ini Bicara Capa Tidak Bisa Terbang Kenapa Tidak Tau Dari Sana Kalau Dikini Terlalu Kuhung Berarti Cuma Bisa Buat Pacek Ya Oke Kalau Ini Banyak Tapi Sama Yang Ini Yang Jodohnya Brumeng Kalau Yang Sama Yang Darum Oke Berarti Sebelumnya Dijodohkan Dengan Yang Poneng Itu Oke Kalau Dengan Yang Baru Belum Kalau Yang Mas Yang Putih Apa Ini Yang 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 Mana Yang Kelabu Yang Kelabu Tadi Oke Ini Jodoh Yang Kelabu Kalau Kalau Masih Ada Asal Lusul Apa Sama Kayak Yang Sopal Tadi Fares Juga Berarti Masih Ada Darah Fares Belum Ada Nanya Dengan Yang Kelabu Tadi Kalau Yang Kelabu Udah Udah Dua Dua Sebenarnya Udah Berapa Lima Nama Tapi Tata Mati Tata Mati Kalau Mas Gambir Apa Mas Kolong Oh Ini Kolong Tolong Jodohnya Piyik 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 Itu Bibit Bibit Yang Ada Disini Sekaligus Ada Pelihara Juga Mas Wola Suka Duganya Bermain Merpati Rumahan Apa Sukanya Kalau Bisa Pol Dukanya Tidak Senang Latihan Tarut Dekat Tidak 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 Ketemu Gitu Oke Itu Review Materi Indukan Yang Ada Di Kandang Mas Mula Kandang Ada Namanya Mas Kandang Atau Punya Ring Nanti Kita Lihat Yang Mudah Dulu Aja Kita Lihat Nanti Ring Sekalian Oke Itu Ya Teman Teman Untuk Video Pertama Itu Dulu Nanti Kita Lanjut Ke Burung Yang Muda Yang Dari Sini Barangkali Kalian Berminat Terima Kasih Mas Ula Atas Waktunya Kita Lanjut Di Lain Waktu Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke See you On the next Video Bye Bye